Bapak juga waktu itu pernah memberikan penilaian atas kinerja penegakan hukum di Indonesia. Bapak beri skor lima. Berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Lima juga. Menurut saya skornya justru di bawah lima, Mas Ganjar. Kalau lima itu ketinggian, Pak Ganjar. Mas Andes gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah lima, sebut aja berapa. Sebelas, Mas. Dari seratus. Saya dikasih penilaian berapa itu? Lima sama sebelas. Sebelas dari seratus. Jawaban saya, kalau dari NTI mah, emang gue tikirin. Emang gue tikirin. Saudara-saudara ada pula yang minggu-minggu. punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia, dia pintor atau goblor sih? Dia pintor atau goblor sih? Di saat, tentara kita lebih dari separuh, tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektare tanah di Republik ini. Tapi antara saya dan Pak Jokowi tidak pernah saling menyakiti. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur, sebesar 220 ribu hektare. Juga di Aceh Tengah, 120 ribu hektare. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Anda hanya memperlihatkan ketoluan Anda. Anda hanya memperlihatkan ketoluan Anda. Kemarin juga salah-salah melulu itu. Bukan 343 ribu hektare, bukan. Mendekati 500 ribu hektare. Dia, dia pintor atau goblor sih? Dia ngerti nggak? Ada HGPU. HGPU. Pak guna usaha. Hak guna, bangunan, pak pake. Iya kan? Itu tanah negara, saudara. Tanah, tanah, tanah lah, yang tanah bangsa. Daripada dikuasai orang asing, lebih baik Prabowo yang mengelola. Daripada dikuasai orang asing, lebih baik Prabowo yang mengelola. Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, kembali mengungkit dirinya diberi nilai 11 dari 100 terlain kinerja sebagai Menteri Pertahanan oleh Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, dalam debat ketiga Pilpres 2024. Dalam sembutannya pada acara konsolidasi relawan seriau, Prabowo mengaku tidak memikirkan penilaian itu. Orang Betawi punya semacam bahasa sendiri, dialek sendiri. Jadi karena saya lahir di Jakarta, saya juga suka bahasa Betawi. Jadi kemarin saya dapat penilaian dari seseorang ya, kalian tahulah siapa. Yang kasih penilaian 11 dari 100, kata Prabowo di gelanggang olahraga remaja pekan baru, pada selasa 9 Januari 2024. Jawaban saya sebagai seorang anak Betawi, kalau dari Nt mah, emang gue pikirin. Ujar Prabowo. Aku nggak apa-apa ya ngomong begini ya, ucap Prabowo lagi, atau kalian mau dengar orasi kebangsaan bahwa kita harus begini-begini, ngantuk semua. Benar nggak? Kata dia. Sekali lagi, Prabowo mengaku tidak bermasalah diberi nilai 11 dari 100 oleh Anies Baswedan. Saya dari muda, saya pertaruhkan nyawa. Saya naik turun gunung, membela merah putih. Dikasih nilai sekian emang gue pikirin. Kata Prabowo. Sebelumnya, Anies Baswedan memberikan angka rendah untuk kinerja Kementerian Pertahanan atau Kemenhan di bawah kepemimpinan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Ia memberi nilai Prabowo 11 dari 100. Anies menyampaikan, kinerja Kemenhan tak optimal karena banyak kebijakan yang dianggapnya belum memihak pada prajurit TNI. Misalnya, pemberian tunjangan dan pembelian alutsista yang bekas. Karena itu, menurut saya, skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu, ketinggian. Ucap Anies dalam debat Capres ke-2 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024. Sebelumnya, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memang memberikan angka 5 untuk kinerja Kemenhan yang dipimpin Prabowo. Calon Presiden atau Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, juga menyinggung ironi yang terjadi antara kekayaan Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, dengan realita prajurit TNI dalam debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024. Menurut Anies, Prabowo memiliki tanah seluas 300 Jokowi Dodo atau Jokowi. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas, sementara menterinya, menurut Pak Jokowi, punya 340 ribu hektare tanah di Republik Indonesia, kata Anies Baswedan. Usut punya usut, pernyataan 340 ribu hektare tanah itu memang pernah disampaikan Jokowi. Momen itu terjadi dalam debat kedua Capres pada pemilu 2019 yang dikelar KPU di Hotel Sultan, Jakarta pada Minggu 17 Februari 2019 silam. Saat itu Jokowi dan Prabowo masih berstatus sebagai Capres. Mereka beradu gagasan dalam debat Capres 2019 terkait tema sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dalam segmen 3, Jokowi membanggakan pemerintahnya yang sudah membagikan konses silahan untuk masyarakat adat, hak pulayat, petani, hingga nelayan. Diikutip dari kompas.com, sudah sekitar 2,6 juta hektare dari 12,7 hektare yang disiapkan pemerintah. Jokowi juga menyebut program-program bagi-bagi sekitar 12 juta sertifikat tanah kepada rakyat pada 2017 dan 2018. Menanggapi pernyataan Jokowi, Prabowo mengaku memiliki pandangan berbeda. Menurut dia, program pembagian sertifikat tersebut memang menarik dan populer, tapi hanya menguntungkan 1-2 generasi. Jika terpilih menjadi presiden, Prabowo berjanji akan mewujudkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yakni bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jokowi lantas mengomentari pernyataan Prabowo. Ia menekankan sekitar 2,6 juta tanah produktif tersebut tidak diberikan untuk kelompok kaya. Kemudian, Jokowi menyebut lahan yang dimiliki Prabowo menurut Jokowi. Prabowo memiliki 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh Tengah. Kita tidak memberikan kepada yang gede-gede. Saya tahu, Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur, sebesar 220 ribu hektare. Juga di Aceh Tengah, 120 ribu hektare, ucap Jokowi. Data tersebut lantas diakui Prabowo Subianto, namun ia mengaku hanya memiliki hak guna usaha atau HGU. Sementara tanah tersebut milik negara. Itu benar, tapi itu HGU, hak guna usaha, itu milik negara. Setiap saat negara bisa ambil kembali, kalau untuk negara, saya rela kembalikan itu semua, kata Prabowo Subianto. Kini, pernyataan Jokowi dalam debat Capres 2019 diungkit Anis pada debat Capres 2024. Semula, Anis menyebut Prabowo memiliki 340 hektare tanah, namun kemudian direvisi menjadi 340 ribu hektare dalam segmen kedua. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil, bukannya 340 hektare, tetapi 340 ribu hektare, ucap Anis. Prabowo pun tak tahan untuk menanggapi pernyataan Anis tersebut dan menyelanya. Itu pun salah, kata Prabowo. Atas aksinya ini, Prabowo sempat mendapat teguran. Diketahui, Komisi Pemilihan Umum atau KPU kembali menggelar debat calon presiden pada minggu 7 Januari 2024. Ini adalah debat ketiga dari lima debat yang digelar KPU dalam rangkaian Pilpres 2024. Malam itu, ketiga pandidat presiden yaitu Anis Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo telah beradu gagasan seputar tema debat Capres ketiga. Adapun, tema debat Capres malam itu adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi geopolitik, dan politik luar negeri.